Intro Erupsi Gunung Marapi Kian Intens Dampak letusan gunung api ini mulai terlihat di sejumlah daerah di Tanah Datar Abu Erupsi Gunung Marapi mulai menyelimuti dedaunan di areal perkebunan warga di Negeri Padang Laweh kecamatan Sungai Tara Meski demikian aktivitas warga setempat yang mayoritas bertani masih terlihat normal Salah seorang petani di Negeri Padang Laweh, Safrial, mengaku abu erupsi Gunung Marapi justru bagus untuk tanaman Karena dapat menjadikannya lebih subur Namun di sisi lain menurutnya abu erupsi Gunung Marapi tidak baik untuk ternak Karena abu yang menepel tersebut bila dimakan dapat membuat ternak mengalami batuk hingga gangguan pencernaan Itu baru kali pertama ini Pak yang abunya jatuh ini Udah sering gak? Udah sering juga? Sejak Merapi erupsi ini Pak? Hampir kalau sejak Sabtu hampir tiap hari lah Keluhan petani Pak? Keluhan petani cuma kalau dia tebal menumput Untuk ternak Lalu dimakan ya ternak itu Pak? Efeknya? Batuk Batuk Diketahui Gunung Marapi memang telah mengalami erupsi sejak Sabtu 7 Januari 2023 lalu Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Hari ini Kamis 12 Januari 2022 kembali terjadi erupsi dengan kolom abu mencapai ketinggian 1 km Menjadikannya paling tinggi sejak erupsi pertama kali terjadi beberapa hari lalu Imbauan terkait kesiapsiagaan bencana erupsi Gunung Marapi sudah dikeluarkan Bupati Tanah Datar Eka Putra Imbauan tersebut dikeluarkan Bupati usaha melakukan peninjauan ke beberapa titik di sekitaran kaki Gunung Marapi Juga berdasarkan informasi dari PVMBG terkait aktivitas erupsi yang semakin meningkat Serta hasil koordinasi dengan Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDA Sumatera Barat Yang pertama tadi saya meminta kepada OPD Ya mulai dari BPD Ya persiapan Kalau hal terburuk terjadi Terus dinas kesehatan untuk mencek Ya obat-obatan kita Impus, oksigen, segala macam Masker Juga dinas sosial untuk perlengkapan makanan, bantuan makanan Juga kominfo Kominfo ini penting untuk menyampaikan berita dan mengantisipasi hoax Terus juga camat-camat untuk turun ke nagari-nagari Terus dinas pertanian PPRnya untuk turun ke lapangan mencek tanaman-tanaman Ya seperti lobak, cabai Kita lihat daunnya apa, sudah ada abu dari Gunung Marapi Segera dilaporkan Jalur evakuasi, dimana jalur keluar dan dimana jalur masuk Sehingga masyarakat pengungsi nanti tidak bertabrakan Dan terakhir tempat pengungsi yang kita siapkan Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan